PEMBICARA 1 itu artinya tidak dugem tidak melakoni maksia itulah yang menjadikan usul fakih itu ilmu yang sangat terhormat coba kalau anda jadi pakar usul fakih kayak saya mau kaji betul usul fakih orang tidur semalaman jangan bahasakan taroka tahajud watarokalwitro watarokalqiyamaleh ini bahasakan taroka zina watarokalwibah watarokalqadawakadaminalmaasi keren Pak Tana keren kalau kamu tidak ahli usul fakih maka keren itu amin turu keren itu guyan sewengi keren itu guyan sewengi itu melawan keren itu ustadz juga manusia karena bengiku aku ingin nonton tapi kan buatan pantas akhirnya korbannya santrini dicok guyan gak jelas apel yang nondok ya sudah pantas ngelawan nafsu itu beracaranya dilalek-lalek dengan guyan ini dan muka-muka malaikat kami menganggap itu perlawanan terhadap keinginan maka makanya itu disebut di kitab usul fakih itu tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan saat itu juga anda meninggalkan maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu Tarkul Haram atau Tarkul Ma'asyi seperti ini kukar-kukur meneh meneh nah semoga malaikat ini sehingga menghitung itu terhadap keinginan hebat hebat ini orang yang meninggal ma'asyi karena malaikat itu jenis roto ekstrim ini 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 kalau ini kita mengajikan usul fakih terus supaya diperdengarkan ke malaikat supaya teorinya pakai usul itu fakih jadi kalau melihat kita melakukan mubah ini sudah dihitung Tarkul No'a ma'asyi nah ini pentingnya ngaji kalau nanti ditanya sama seorang dosen masa iya quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat Kulu Wasyrabu ma'asyi gak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya Kulu Wasyrabu itu dimana terus kalau jawab terus korokkan yang penting rapat atau seminar gak ada rapat gak ada seminar itu kamu gak mati tapi kalau gak makan itu mati ya penting makan nah iya jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa itu bahaya sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal kesedarihan gak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk anda jadi wali bahkan diatas wali lah inna wuha ta'ala layar do'anil abdi pakai inna masih pakai lam tauqid inna wuha layar do'anil abdi ayyakkulal aqlata fayahmadahu alihah awyashro basyarbah fayahmadahu alihah Allah itu sangat rido ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah lu orang gak punya alpat itu gak mati gak punya tanah ribuan hektare itu gak mati tapi kalau gak makan sesuap nasi mati, penting mana? penting makan tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur nunggu punya tanah banyak anda ini bodoh mau syukur saja syaratnya kok banyak jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu alihah awyashro basyarbah fayahmadahu alihah makanya wali-wali dulu kalau didik raja raja yang sedang berkuasa itu ditanya kamu raja besar punya pengaruh besar andaikan kamu di padang pasir dan kemudian anda tidak mendapatkan air sama sekali apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air iya akan saya beli karena saya kalau gak minum mati lataf roh bimulkin la yusawijar atamain kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air orang gak jadi raja itu gak mati tapi kalau gak minum mati tersagatnya dosen itu tahu wah berarti ku luas robo itu luar biasa sangat luar biasa makan dan minum itu luar biasa makanya tersagat kiayis mertamu mangan kalau tadi baru datang kau mangan disini ada mangan saya anggap itu proses jadi wali terima kasih terima kasih terima kasih